Hadiah membawa bencana jilip 16. Biao Hoat Sinni lalu turun dari pohon meneruskan perjalanannya. Ketika mereka berjalan berbelok tiga kali lantas ketemu dengan dua Hweshyo. Satu di antaranya adalah si Hweshyo jubah kuning yang tadi siang telah minta maaf pada Gansunio. Ia tengah menghadapi sebuah kentongan besar yang berat sekali rupanya. Gansunio meluap pemarahnya tapi Biao Hoat Sinni mencegah muridnya bertindak sembarangan. Mereka terus berjalan. Ketika mereka sampai pada jarak beberapa tombak lagi dari si Hweshyo jubah kuning mendadak Biao Hoat Sinni dan muridnya mendengar Hweshyo itu berkata. Setelah tertawa bergelak-gelak. Sebenarnya aku tak tega kalian berdua akan membuang jiwa di tempat orang lain. Maka dengan baik aku nasihati supaya kalian berdua balik lagi saja. Kalau Lam Heloni sudah banyak tahun menjadi Nikoi tapi basih belum tahu soal selamat dan bahaya betul-betul mengherankan. Biao Hoat Sinni mendengar bicaranya si Hweshyo jubah kuning ditujukan kepadanya lalu menjawab, HMM. Kau dengan 17 orang mengerubuti Boyang Kang dan Li Chong Bun apakah tidak malu dengan perbuatan kalian itu? Aku berdua datang di sini terus terangku katakan aku akan membereskan urusannya Tan Hei Sinni. Dari pihak kamu orang, apa tidak ada jagoannya untuk bertemu dengan aku si Nikoi Tua? HMM. Hweshyo jubah kuning keluarkan suara dari hidungnya. Sebagai laki-laki sejati tidak seharusnya kalian membuat sulit aku dengan muridku dengan jalan sembunyi-sembunyi, sebab ini adalah suatu perbuatan pengecut yang tak tahu malu demikian Biao Hoat Sinni berkata. Oni Tsu Huk berkata si Hweshyo jubah kuning. Lam Hei 17 orang melawan 2 orang, kami tidak membuat celaka Li Chong Bun. Dia masih ada di tempat kami dalam keadaan segar bugar. Kalau belum sampai batas waktu tanggal 9 bulan 9, aku tanggung jiwanya Li Chong Bun tidak mendapat gangguan apa-apa sedang itu. Yang Kang, HMM dia sudah melukai tiga kawan kami, maka kami telah melakukan hajaran supaya dia tahu rasa. Hei menyelagan Sunio. Bukankah yang melukai Boyang Kang adalah kau sendiri? Aha, kau burung Hang Kemala, sebenarnya derajatmu belum pantas berunding dengan kami. Empat hut. Kalau kamu mau membalas dendam halnya Boyang Kang, tunggu aku selesaikan dulu pembicaraanku dengan suhumu ia berpaling kepada Biao Hoat Sinni, lalu berkata, sebetulnya hal ini bukan urusan kau, lebih baik kau jangan turut campur. Hei, mana boleh begitu, menyelah Biao Hoat Sinni, kalian sebenarnya merampas dan menculik orang ada mempunyai maksud apa? Untuk membalas dendam atas kematiannya Hoat Goan Tai Su di bawah pedangnya Tai Hon Sinni, jawab si Hwasyo jubah kuning dengan sikap sombong. Oh kalau begitu, kau harus membalas dendam padaku. Mereka tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu. Tai Hon Sinni adalah suciku dan kedatanganku khusus untuk mengurus hal itu. Sedang muridku Gansunio ada hal hendak bikin perhitungan dengan orang yang telah melukai Boyang Kang. Nah sekarang katakan kau ini cohut apa Iehud? Hwasyo jubah kuning itu tertawa bergelak-gelak. Hahaha, inilah yang dinamai ular cari penggebuk. Aku adalah Iehud Ang Hon. Kami tidak tahu bahwa kau lem Heloni ada satu partai dengan Tai Hon. Sekarang sudah terang siapa yang harus bertanggung jawab, maka itu Lichongbun akan kami bebaskan dan pedang penakluk Iblis harus kami tahan. Nah sekarang aku pulang untuk memberitahukan hal ini tapi terimalah kentongan besi ini. Setelah berkata Hwasyo jubah kuning itu telah melemparkan benda yang beratnya ribuan kati ke arah Biao Hoat Sinni dan Gansunio. Saat itu sebenarnya Gansunio hendak mengejar si Hwasyo jubah kuning, tapi kaget karena melayangnya kentongan besi ke arahnya. Biao Hoat Sinni suruh muridnya menyingkir dan ia yang hendak menyambutinya akan tetapi belum sempat kentongan besi itu disambuti. Tiba-tiba dari belakang pohon ada orang tertawa dan berkata, Hei, segala kentongan rongsokan begini buat apa kau yang menyambutinya, biarlah aku yang menalangi. Berbareng telah berkelebat sesosok bayangan dan menangkis benda yang berat itu hingga terpental jauh juga. Orang itu segera sudahhana di hadapan Biao Hoat Sinni, sambil menjurat Cheng Leng dari Pek Tiansan juga tidak lama lagi akan datang. Kemudian ia berpaling pada Ie Hu Tang Hun, berkata, Hei yang hun kau cepat-cepat. Memberitahukan pada saudara-saudaramu, kami tidak akan lama lagi menemui kalian di di kolam Aju Tati. Beritahukan pada ketiga suhengmu bahwa Tri Tunggal datang untuk membebaskan Li Chong Bun dan membereskan pedang. Kita tidak akan bertempur mati-matian, tidak perlu kita menonjolkan partai ini dan partai itu, sebab kita tahu semua itu ada satu sumber asalnya. Ang Hun tanpa menoleh lagi kepada mereka. Setelah habis buju berkata, ia cepat angkat kaki dari situ untuk melaporkan pada ketiga suhengnya hal kedatangan Tri Tunggal yang hebat kepandaya ilmu silatnya. Hai 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 hai, 30 tahun tidak berjumpa hatimu bisa berubah begini lunak. Menurut pandanganku, hwasyo-hwasyo yang sombong itu harus diajar adat dan kalau perlu dibasmi semuanya supaya kedepannya tidak menjadi bibit penyakit. Kau bisa begini lunak, betul-betul aku heran. Buju to atau geleng-geleng kepalanya. Sebaiknya peristiwa yang lampau jangan diulangi lagi. Balas-membalas dendam tidak habis-habisnya kalau tidak kita sendiri yang mengakhirinya. Cheng Leng sudah menyembuhkan Boyang Kang, mungkin mereka sudah pergi ke kolama Ye Utati dari kuil naga emas perlunya untuk mencari tahu di mana tempatnya Lichongbun ditahan dan pedang telah disembunyikan di mana. Di sana mereka akan berjumpa dengan kita. Aku harap kau ijangan. Membuat perhitungan dengan kawanan hwasyo itu, kita bereskan urusan dengan damai saja sudah cukup. Biau Hoat sini tertau mendengar bicaranya Buju To'ato. Ya, aku sudah 30 tahun lamanya menjalankan ibadah dalam kuil kalau tidak menuruti sifat tabiatku seperti dahulu, terang hwasyo tadi akan membawa tanda matu di tubuhnya sebagai oleh-oleh perbuatannya yang lancang telah mengganggu perjalanan kami berdua guru dan murid sampai dua kali. Aku mendengar kabar kau sudah berada di perbatasan tapi kenapa kau masih ada di sini? Buju To'ato tertawa ditanya demikian. Setelah menghelana pasia menjawab, Ya, dalam dunia ini masih banyak penjahat malang melintang. Munculnya empat hut dari kuil naga emas, dua saudara Hwe atau Tian Lems yang koai dari gunung kolok yang datang ke Tionggoan hanya untuk bikin huru hara saja. Itu Song Sam Cheng sangat membenci pada Aoyang Ti yang sebetulnya sebuh payang menyaruh dan boyang keng serta licong bun karena markasnya sileng ce telah diaduk-aduk oleh mereka, maka Tian Lems yang koai pertama-tama akan membalas pada Aoyang Ti di guwarit guan kok. Karena aku khawatirkan dirinya Aoyang Ti, maka aku sudah menyuruh Tengguan pergi ke sana untuk memberitahukan. Halnya Tian Lems yang koai yang hendak menyatroni padanya. Biau hoat sini angguk-anggukan kepalanya. Nah sekarang sudah malam, kata pula Bu Juto'ato. Mari kita beristirahat bersemedi, besok baru kita pergi ke kolama Yeutati, supaya cepat-cepat urusan licong bun dan pedang penakluk iblis dibereskan. Selain dari itu, aku rasa tentu kita akan membuang waktu sedikit lama untuk mengakhiri urusannya Tian Lems yang koai. Biau hoat sini mencari sebuah batu besar, di mana ia duduk untuk bersemedi. Sebelumnya ia menanya pada Bu Juto'ato. Ya, Tian Lems yang koai tempoh hari lolos dari pedangnya Ceng Leng di gunung Taisan. Kini mereka muncul kembali tepat dengan munculnya musuhku suami istri kepala dari Totiok Imbyangpei. Apakah kau tahu bagaimana keadaan mereka? Bu Juto'ato gelengkan kepalanya. Aku hanya menerima panah dan panji saja, jawabnya. Tidak tahu sekarang mereka ada di mana. Kalau kita sudah membereskan urusan di sini, kita dapat berjumpa dengan mereka di Tionggoan. Apakah kau tidak dapat memaafkan mereka? Biau hoat sini hanya mengeluarkan suara di hidun, HMM tidak menjawab pertanyaannya Bu Juto'ato. Bertiga mereka lalu bersemedi di masing-masing tempatnya. Dalam semedinya ternyata batinnya terus berpikir, ia merasa girang, Boyang Keng pujaannya telah sembuh dari luka-lukanya. Sekarang hanya yang dipikirkan halnya licongbun dengan jalan bagaimana mereka nanti dapat menolong? Oleh sebab itu maka hatinya Gansu Nioh terus tidak tenteram. Kuil naga emas letaknya di tepi kolama Yeutati, dikepalai oleh empat hut, empat Buddha, yang berkepandaian sangat tinggi. Pei hut kunhun yang tertua sebagai kepala dari empat hut itu, ketika mendengar akan kedatangannya Biau Hoat Sini lantas mengirim sutenya Yehutanghun ke perbatasan untuk menjajal kepandainya Biau Hoat Sini. Kemudian ia menugaskan Cuihut Biau Hun dan Ciohut Pek Hun menjaga licongbun yang ditahan di puncak pagoda gledek sedang pedang penakluk iblis. Ia sangkutkan di badannya sendiri untuk menjaga kemungkinan senjata beriwayat itu kena dicuri orang. Kunhun tahu bahwa teritunggal berkepandaian sangat tinggi maka ia sangat waspada. Setiap pagi dan sore ia melakukan pengontrolan sendiri pada keadaan. Di sekitarnya apalagi tempat tahanan licongbun mendapat perhatian yang istimewa. Pada suatu petang hari selagi duduk bersemedikun hun tiba-tiba ia merasakan hatinya tidak enak maka ia bangun dan memeriksa sekitar kamar sembahyang. Matanya melihat berkelebatnya sesosok bayangan hitam yang cepat sekali. Hingga sukar ia dapat mengejarnya. Ia terus masuk memeriksa di atas meja sembahyang kedapatan sepotong kertas yang bertulisan. Di kaulan sekali bertempur dengan telapakan tangan, di tiausan bertempur dengan sebilah pedang. Semua dendaman sebaiknya dihapuskan. Pasti tenteram dan damai akan bersemayam dalam sanubari kita. Pikirnya dalam kuilnya, semua orang berilmu silat sangat tinggi, tapi orang yang membawa surat itu dapat datang dan pergi dengan sesuka hatinya, benar-benar orang itu sangat hebat kepandainya. Ia menduga Boyang Keng yang berniat hendak menghapuskan segala dendam hati jika melihat bunyinya surat tadi, hal mana membuat kunhun merasa geli dalam hatinya. Ia empar saudara dengan susah payah memperdalam ilmunya, maksudnya untuk menghadapi musuh-musuhnya. Hoat Goan Taisu malah sudah mengirim 13 huas Shio Kosen ke Tionggoan untuk mencari onar. Ini pihak lawan majukan usul damai sebagai penyelesaiannya. Betul-betul pihak lawan sudah mengimpi. Enak saja mereka menyudahi dendaman yang sudah mengeram sekian banyak tahun. Memikir sampai di sini tiba-tiba hatinya terkejut. Kalau orang itu bisa masuk ke tempatnya demikian leluasa, tentu ia juga bisa masuk ke tempat tahanannya Li Chong Bun. Maka ia segera memanggil rombokan Hoes Shio yang memakai huruf Li sejumlah 13 orang. Diperintahkan semuanya untuk melakukan penjagaan keras karena musuh sudah datang. Mereka dikepalai oleh Li Bu Tai Su yang pernah datang di markas Seleng Che dan berhantam di atas Li U Tai dengan seorang jago dari Siao Lim Si. Ia sendiri tentu pergi ke pagoda gledek yang jauhnya dari kuil kira-kira 78 Li. Pagoda gledek itu semuanya ada tujuh tingkat. Li Chong Bun ditahan di tingkat yang tertinggi yaitu tingkat ketujuh. Kamar tahanan itu berlinding tembok yang kuat kokoh dan berteruji. Hanya dua kaki persegi lebatnya dan jendela kecil. Dikunci dari sebelah luar, dengan kamar ini ada kamar tidurnya Cuihut Biao Hun dan Ciyokhut Pekhun. Ketika Kun Hun sampai di atas, melihat Pekhun seperti masih marah-marah dan Biao Hun tampak sedang meredakan amarahnya. Kun Hun bercekat hatinya. Ia pikir tentu ada terjadi apa-apa. Cepat ia menegur. Ada apa telah terjadi? Apakah musuh sudah datang kesini? Barusan aku juga dapat melihat musuh sudah masuk ke tempat kita. Apakah Sute belum kembali? Biao Hun dan Pekhun kaget melihat saudara tuanya datang dengan tiba-tiba. Setelah menyilakan saudara tuanya duduk, lalu Biao Hun menutur. Tadi sewaktu aku minum arak dengan Semte tiba-tiba seperti ada suara apa-apa di puncak pagoda. Suara itu terdengar dari dua jurusan, jalan depan dan belakang. Aku akan melesat naik, berbareng dari atas meluncur sesosok bayangan hitam. Kebetulan Semte ada di bawah, maka cepat ia hendak menangkapnya. Apa mau bayangan itu cepat dan gesit luar biasa? Semte mengejar sampai di perbatasan rimba bambu. Bayangan itu balikan badannya dan bertemur sebentar dengan Semte. Dia ada berkata, jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat. Setelah itu ia anjot tubuhnya meluncur ke dalam rimba dan menghilang. Kun Hun kerutkan alisnya. Ia pikir kalau bayangan itu sungguh-sungguh mau menempur Semte-nya, terang pihaknya akan menderita kekalahan. Ya, kalau Semte sudah bertempur dengan orang itu, tentu sudah dapat melihat terang wajahnya bukan Kun Hun menanya. Ya, orang itu memang cepat gerakannya. Aku menyerang padanya dari jarak dua tombak. Karena di dalam gelap aku tak dapat melihat terang mukanya. Cuma saja bajunya gerombiongan, dia kalau bukan Hweshyo tentu ada seorang tosu. Dia begitu berani datang meskipun kepandainya. Bicara sampai di sini tertunda karena ada dasiran angin. Setu benda kecil hitam telah meluncur masuk ke dalam jendela hingga Kun Hun terdorong ke dinding. Cepat Kun Hun melongo keluar jendela. Di tempat setinggi sepuluh tombak OA tidak melihat bekas-bekasnya orang. Bertiga jadi sangat heran. Pikirnya dalam dunia ini mana ada orang yang demikian cepat seperti kilat larinya. Mereka lalu memeriksa benda hitam yang dilontarkan tadi ternyata ada satu benda bulat keras seperti batu. Hei, Jiwi Sute jangan kena ditipu orang tadi Kun Hun tiba-tiba kaget. Itu Li Chong Bun apa masih ada dalam kamar tahanan? Melihat Toa Konya gelisah, Pek Hun tertawa gelak-gelak. Toa Konya, kau jangan khawatir sampai begini rupa, katanya. Berapa jauh Li Chong Bun dapat melarikan diri? Juga di puncak pagoda. Kalau ada orang lagi tentu kita dapat mengetahuinya. Apalagi jendela yang berjeruji baja tulen, masa begitu mudah dapat diputuskan. Aku tidak tahu kalau misalnya Li Gong Bun dapat merubah dirinya menjadi angin untuk meloloskan dirinya. Hahaha. Kun Hun berpikir lain. Setelah menjeleng-gelengkan kepala ia berkata, Meskipun katamu betul, tapi ketahuilah musuh sudah datang. Kalau kita bertanding secara berterang. Kita tidak takut. Tentu kita bakal menang, Tapi kalau musuh melakukan pekerjaan secara mengelap, Meloloskan orang tahanan dan mencuri pedang rasanya sukar ditangkis. Dari itu kita harus waspada. Nah mari kita lihat Li Chong Bun. Bertiga lalu mereka melihat kamar tahanan si anak muda. Li Chong Bun dalam kamar kelihatan tidur. Ia mendengar pintu kamar dibuka dan melihat datangnya mereka bertiga. Ia tidak mengatakan apa-apa. Pek Hun melihat itu adaknya ganjil, karena biasa nua pada siapa yang saja datang melihatnya Li Chong Bun akan memaki habis-habisan. Juga makanannya yang diberikan tidak suka dimakan kecuali tidak terpaksa saking lapar. Rupanya ia hanya makan sedikit saja. Eik Hun lebih heran lagi ketika ia ingat bahwa dalam beberapa hari ini ada terjadi. Perubahan padirinya Li Chong Bun. Iyalah kalau diberi makanan yang biasanya ia makan sedikit saja, belakangan ini kalau ia dikasih makan selalu disikat habis. Kejadian yang ganjil ini-ini mau tidak mau pek Hun memeriksa keadaan kamar tahanan itu. Tapi setelah diperiksa semuanya dalam keadaan tidak berubah, hatinya lega dan lalu berkata pada anak muda itu. Hei, setan kecil, lebih baik kau tahu diri sedikit. Kawan-kawanmu sudah datang hendak memberikan pertolongan. Dalam waktu tiga hari ini tentu ada keputusannya. Kalau kau dengan diam-diam meloloskan diri tentu kau membuat huru hara. Ini akan membuat sukar dirimu saja, kau mengerti. Li Chong Bun tidak marah, sikapnya sangat alim malah diam-diam mendengarkan bicaranya Puk Bun sampai habis baru ia mendongakan kepalanya dan menjawab dengan kepala dingin, HMM, kau jangan menggertak aku. Kamar kecil ini apa gunanya untuk menahan aku, sebab kalau aku mau datang terus datang dan mau pergi terus pergi dari sini. Kau tidak percaya. Nah perhatikan omonganku benar atau tidak dalam tiga hari ini kau yang datang akan melepas diriku. Pek Hun tertawa ketika ia mau memebuka mulut dikedipi oleh Kun Hun hingga urung bicara. Kun Hun sudah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri Li Chong Bun masih ada. Maka ia tidak mau banyak bicara dengan orang tahanannya. Ia terus ajak kedua saudaranya meninggalkan kamar itu. Pada hari kedua sejak peristiwa kemasukan bayangan hitam dalam kuil naga emas di waktu pagi-pagi, Iehut Ang Hun telah kembali dari menjalankan tugasnya dan memberi laporan pada peihut Kun Hun. Ia menerangkan bahwa buju dari Heng San dan Biao Hoat dari Lem He dan muridnya si Burung Hang Ku malah sudah datang dan Li Chong Bun sebaiknya dilepaskan dan hanya menahan pedang penakluk iblis saja dahulu. Kun Hun mendengar laporan sutenya kurang jelas, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, HMM, Sute, kenapa kau bicara semacam ini? Biarkan sana buju dan Biao Hoat datang kemari. Buat apa kita harus melepaskan Li Chong Bun? Ang Hun merasa bicaranya kurang jelas, maklumlah ia barusan saja datang dan memberikan laporannya itu secara tergesa-gesa. Malah setelah ia mengasuh sebentar dan minum lalu dengan tertawa ia memberikan keterangan lebih jelas. To'ako, itu Biao Hoat adalah sumoinya dari Taihan. Ia masih hidup dan akan datang kemari. Dia sebenarnya yang harus bertanggung jawab prihal urusannya Taihan maka kita dengan Li Chong Bun tidak ada. Sangkut paut apa-apa dan kalau kita terus menahannya tidak baik, bukan saja kita bermusuhan dengan Cheng Leng Chin Jin, juga akan menjadi buah tutur dalam kalangan sungai Telaga bahwa kita telah menindih yang lemah dengan kekuatan dasyat. Maka aku sudah berjanji pada Bu Ju dan Biao Hoat sebelum mereka datang ke sini kita sudah mebebaskan Li Chong Bun dan hanya menahan pedang penakluk iblis. Gun Hun kini mengerti duduknya urusan. Ia berpokir dan manggut-manggut kapalanya. Ya, sekarang aku mengerti maksud Sute. Kau sudah melakukan perjalanan jauh, tentu sangat lelah maka sebaiknya lekas pergi mengasuh. Nanti aku akan urus pelepasan Li Chong Bun dan minta Jite dan Samte mengatur penyambutan secara orang rimba persilatan kepada teman-teman kita. Peihut Gun Hun terus pergi ke pagoda Gledek. Sepanjang jalan ia berpikir Sute-nya Ang Hun telah ketemu Bu Ju dan Biao Hoat di perjalanan. Tidak mungkin orang yang tersebut belakangan ini yang datang meninggalkan surat di ruangan sebahyang dan bikin permainan di puncak pagoda. Tentu yang datang itu adalah Cheng Leng Chin Jin dari Tian San. Kalau begini jalannya, tentu pertempuran antara empat hut Naga Emas dan Teri Tunggal akan menjadi buah tutur selama 30 tahun dalam kalangan rimba persilatan. Sampai di atas pagoda, ia memberitahukan maksudnya untuk membebaskan Li Chong Bun kepada dua saudaranya yang menjaga di situ berdasarkan laporan dari Ie Hu Tang Hun yang baru pulang dari menjalankan tugasnya. Kemudian Kun Hun membuka pintu kamar tahanan, lalu menghadapi jeruji yang mengurung dirinya Li Chong Bun. Dengan sekali mengangkat tangan, angin pukulannya yang jalanan untuk Li Chong Bun keluar. Ia memberitahukan pada Li Chong Bun bahwa ia dibebaskan lantaran orang yang harus menanggung jawab atas perbuatannya Tai Hon Sin ini sudah diketemukan. Li Chong Bun bebas buat terus pulang ke Tionggoan atau mau menantikan kedatangannya Sang Guru, itu terserah kepada si anak muda. Hanya pedang penakluk iblis harus ditahan dulu sebelum persoalannya dibikin beres karena semua kerusuhan ada berpokok pada pedang itu. Setelah mendengar keterangan Kun Hun panjang lebar, Li Chong Bun tertawa kemudian menjawab dengan terang. Kun Hun Tai Su, perlu apa sampaikah sendiri yang datang melepaskan aku? Soal kejadian pada masa lampau kau harus dapat menimbang dengan kepala dingin. Hoat Goan Tai Su waktu itu ada sangat jahat. Segala perbuatannya yang nyeleweng membuat orang-orang dalam dunia kanong tidak tenteram. Ia ketemu dengan Tai Hon Sin ni dan kena. Dibinasakan. Itulah sudah sepantasnya untuk menebus dosanya yang sudah menumpuk itu. Kalau urusan ini tak dapat diselesaikan dengan damai dan terus-menerus saling mendendam sampai kapan antara partai-partai dari Sihek dan Tiong Goan dapat hidup damai? Dengan sendirinya kau telah bertindak menyimpang dari ajarannya Seng Buddha. Aku karena tidak ingin bertambahnya permusuhan, maka sudah biarkan diriku menderita ditahan menanti penyelesaian secara damai. Kalian seharusnya bisa insyaf akan manfaatnya suatu perdamaian yang abadi yang membuat hati tenteram dan bahagia. Peihut Kun Hun dengan kedua saudaranya tidak menyela pembicaraannya Chong Bun, agaknya ia ada menaruh perhatian juga. Terdengar Li Chong Bun meneruskan bicaranya. Aku karena berpendapat demikian maka telah memberitahukan kepada kalian. Nah lonceng kuil sudah berbunyi amat nyaringnya. Mungkin suhu Tai Supek dan Biao Hoat Su Siok sudah pada datang. Aku hanya mengharap kalian tiga Tai Su suka memikirkan akan susah payahnya kuil yang megah dibangun ini. Jangan sampai menuruti nafsu hati sendiri saja melakukan pertandingan mati-matian untuk memela urusan pepesan kosong. Semoga Tai Su bertiga mengin syafiakan adanya perdamaian yang abadi. Li Chong Bun setelah selesai bicara lalu angkat kakinya berjalan turun dari atas pagoda. Peihut Kun Hun yang mendengar kata-katanya pemuda itu tadi hatinya sangat terharu. Ia mendengar lonceng kuil telah ditabuh terus-terusan tanda ada tamu datang, maka dengan tergesa-gesa telah turun mengikuti Li Chong Bun. Ia lupa dengan kecurigaan tadi ketika ia mengangkat tangannya dan sekali memukul saja jeruji besi yang mengurung Li Chong Bun lantas saja berantakan sebab hal itu tidak mungkin terjadi dalam keadaan biasa. Tentu ada apa-apa dengan jeruji yang keoh kuat itu. Pada sebelumnya ia memukul dengan tenaga dalamnya. Tiga hut bersama Li Chong Bun empat orang ketika sampai dalam ruangan tetamu dari kuil naga emas melihat tanghun sedang melayani tetamunya ialah Bu Juto Ato, Biao Hoat Sinni dan Gansunio, Kun Hun dan saudara-saudaranya segera menghampiti tamu-tamunya dan belajar kenal. Sedang Li Chong Bun tidak ketinggalan memberi hormat kepada tai supeknya, Biao Hoat Sinni dan Gansunio. Li Chong Bun girang sekali ketemu lagi dengan gankou-kou-nya. Gansunio sebaliknya merasa heran dengan sikap Li Chong Bun. Tadinya ia mengira Chong Bun yang berada tangkuh dan keras hati bukan. Men marahnya kena ditahan dirinya, kini kenyataannya ada lain sekali. Tampak sikapnya Li Chong Bun tenang-tenang saja, berseri-seri seperti juga tidak mengalami penahanan atas dirinya. Si pemuda melihatkan kou-kou-nya mengawasi padanya dengan roh menheran, ia tahu apa yang dipikirkan oleh bibinya itu, maka ia datang menghampiri dan bicara berbisik. Kou-kou, kawanan Hoesio ini sangat sombong dan pandang dirinya amat tinggi, tapi hatinya baik. Maka baiknya kou-kou menceritakan kepada Biao Hoat Susiok menggunakan waktu kita saat berkumpul, menghilangkan segala permusuhan agar Siheng dan Tiong Goan tidak terus-menerus bermusuhan. Boyong Susiok sudah sembuh dan sehat, tidak lama lagi juga bakal datang. Gansu Nio Girang sekali mendengar kekasihnya sehat walafiat dan ia kepingin lekas-lekas menjumpainya, supaya suhunya dapat berkenalan dengan jago Tulo Kiam, pedang swastika, itu yang gagah dan tampan. Pada waktu itu empat tokoh dari kuil naga emas sedang bercakap-cakap dengan Bu Ju dan Biao Hoat, tiba-tiba terdengar pula bunyi lonceng menandakan kedatangan tamu lagi. Kun Hun lalu berkata pada Biao Hun, Jitai lonceng tamu telah berbunyi lagi, tentu sahabat kita dari Petian San yang datang. Harap kau pergi menyambutnya. Biao Hun menurut. Ketika ia kembali lagi di ruangan benar saja di belakangnya mengikuti Cheng Leng Chin Jin dan Boyong Kang. Gansu Nio dengan berseri-seri menyambut dengan kerlingan metu kepada kekasihnya yang disambut oleh Boyong Kang dengan mesanya. Meskipun mulut tidak bicara tapi cukup dengan metu yang mewakili masing-masing telah menyatakan rasa rindunya. Setelah Cheng Leng Chin Jin saling berkenalan, Boyong Kang maju ke depan memberi hormat kepada Bu Ju, kemudian menghadap Biao Hoat Sin Mi. Dengan menjurah hormat sekali jago pedang swastika itu telah berkata, Teo Chu Boyong Kang menghadap pada Su Siok, semoga Su Siok selalu sehat dan bahagia. Biao Hoat Sin Mi matanya berkilat-kilat mengamat-amati lelaki pujaan muridnya. Ia mengawasi dari kepala sampai kaki, sikap dan tingkah lakunya dipelajari. Setelah meneliti, hatinya amat girang dan puas. Ia memuji muridnya telah memilih pasangannya, maka ia lalu tertawa dan berkata, Bagus, kau kelihatan sudah sembuh betul. Terima kasih, semua berkat pertolongan Cheng Leng Supek, jawabnya hormat. Bo Yang Kang mengangguk kemudian mengundurkan diri mengambil tempat duduk. Gan Su Nio yang memperhatikan dengan hati berdebar ketika gurunya mengawasi Bo Yang Kang sekarang melihat hasilnya menyenangkan dalam hatinya kegirangan dan tidak khawatir lagi akan suhunya melarang ia berkawan dengan pujaannya. Kun Hun melihat tetamunya sudah semua pada mengambil tempat duduk dan Ho Sio Ho Sio anak muridnya sudah menghidangkan arak, ia lantas berdiri angkat bicara. Nah sekarang sahabat-sahabat dari Tri Tunggal sudah hadir lengkap, kini aku ingin mendapat penjelasan ialah menurut laporan Sute kami ialah semua dendaman dalam kejadian di puncak Pek Tiansan, katanya adalah menjadi tanggung jawab dari segala kuil Chia Wen Yan, karena dia adalah sumoinya dari Tai Hon Sin Mi. Apakah ini betul? HMM Biao Hoat perdengarkan suara di hidung. Sebelum ia menjawab, Cheng Leng Chin Jin telah mendahului. Halnya itu perempuan pedang penakluk iblis kontra pentungan bulan sabit di gunung Pek Tiansan aku dapat menceritakannya. Tai Hon Sin Mi turun tangan karena diundangnya. Segenap orang dari rimba persilatan di Tionggoan, terutama dari pihak kuil Siao Lim si utara dan selatan. Hoat Goan Tai Su ilmu silatnya sangat tinggi dan tidak alat bandingannya, sayang kelakuannya sangat jahat dan kejam, tak dapat dibandingkan dengan empat hut yang suci. Buktinya setelah Hoat Goan Tai Su disinkirkan jiwanya dalam tempoh 10 tahun si Hek Pei telah mendapat kemajuan dan hidup makmur. Jadi perbuatannya Tai Hon Sin Mi merupakan suatu berkah untuk si Hek Pei. Tak benar dia dipandang sebagai musuh, tapi seharusnya si Hek Pei kepadanya bilang terima kasih atas jasa-jasanya. Empat Tai Su ada amat cerdik dan mengerti tentang baik buruk urusan. Mungkin dengan kedatangannya Biao Hoat Sin Mi harap jangan dianggap sebagai musuh tetapi sebagai sahabat yang sucinya pernah membebaskah si Hek Pei dari perbuatan terkutuk Hoat Goan Tai Su. Dengan adanya perdamaian ini maka dendaman antara si Hek dengan Tiong Goan dapat dihapus dan keempat Tai Su semuanya tentu akan dijunjung tinggi oleh dunia persilatan. Peihut Kun Hun mendengar bicaranya Cheng Leng Chin Jin masuk di akal, tapi hanya membenarkan di satu pihak saja dan menyalahkan pihak lain dan maka lalu ia berkata, Ya, perihal kejadian yang lampau siapa salah dan siapa benar, kita semua tidak ada yang tahu. Sekarang begini saja, kalian. Bertiga sudah terlanjur datang maka urusan itu kita selesaikan menurut aturan rimba persilatan ialah empat hut bertanding melawan Teri Tunggal. Kami ada kelebihan satu orang, tapi tak apa masih ada Boyang, Gan dan Li salah satu orang yang dapat melengkapinya. Syaratnya, kalau kami kalah, bukan saja pedang penakluk iblis kami kembalikan, juga sejak hari ini kami perintahkan kepada semua orang-orang kami supaya tak turut campur urusan Kang Ou. Sebaliknya kalau kalian kalah, harap Biao Hoat sini membawa itu Hwasyo Hwasyo Syaulim Si Utara dan Selatan sebanyak 10 orang untuk ersembah yang padrohnya Hoat Goan Taishu selama 3 hari. Selain itu, pedang penakluk iblis akan dilebur dan dijadikan pentungan bulan sabit. Sampai di sini baru dapat mengakhiri permusuhan kita. Kalian juga tentu tak menyalahkan kami amat sombong dan pandang diri sendiri terlalu tinggi. Biao Hoat sini mendengar bicaranya kunhun darahnya mewap. Segera ia akan membuka mulut untuk berdebat. Akan tetapi urung ketika diberi isyarat oleh Cheng Leng Chin Jin yang kemudian berkata, Kita datang ke sini dengan menempuh ribuan Li dengan tak merasa gentar, perlunya untuk berusaha sekuat tenaga mendamaikan soal yang ruat itu. Tetapi ternyata Taishu sudah mengambil keputusan demikian. Kami sebagai tamu tak bisa mendapatkan pilihan selain mengiringi kemauannya tuan rumah. Nah sekarang kalian mau berbuat apa saja kami akan mengiringi saja. Buju dan Biao Hoat pada manggutkan kepala tanda setuju. Pei hut kunhun lalu memerintahkan anak buahnya untuk menunjuk jalan keluar kuil. Buju, Biao Hoat dan Cheng Leng bersama-sama empat hut naga emas berjalan keluar diikuti oleh Biao Yang Kang, Gan Su Nyo dan Li Chong Bun dari belakang. Biao Yang Kang saat itu baru dapat berbicara dengan kekasihnya. Sumui, katanya. Kau tentu tak menduga dalam perjalanan bersembah yang di makamnya ayah bunganya Bun Jie di tengah perjalanan kami mendapat halangan sampai timbulannya peristiwa seperti sekarang ini. Kau di Pulau Lemhe tentu menanti mantikan kedatanganku sia-sia saja, bukan? Gan Su Nyo tersenyum manis. Ah, aku sudah tahu. Menunggu-nunggu kau tak juga muncul, aku lantas merasa mesti ada terjadi apa-apa dengan kau. Saban hari aku terus memikirkan sampai pada suatu hari, Teng Goan Su Heng datang ke pulau melaporkan perihal kau mendapat luka berat dan Li Chong Bun kena diculik. Sekarang kalian sudah selamat, hatiku merasa sangat girang. Cuma, saja itu pedang penakluk iblis masih ada di tangannya Kun Hun, benar-benar hatiku tak mengasih. Lebih baik Bun Jie mencari akal untuk merampas kembali pedang-pedang tersebut. Sebelum Boyang Kang menjawab, Li Chong Bun sudah mendekati dan bicara perlahan. Gan Kou 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 jangan khawatir, selempang pedang yang di tangannya itu ada pedang palsu, yang tulen ada di tangan kita. Kalau mereka tahu tentu mereka akan kalap karenanya. Apa ia tanya si Nona melengak heran. Li Chong Bun tersenyum mengangguk. Sbil berjalan mereka bercakap-cakap. Sebentar kemudian sudah sampai di depan kolamai Ye Utati. Mereka pada duduk sambil menikmati pemandangan yang permai. Cheng Leng Chin Jin setelah membasahi tenggorokannya dengan seteguk air teh sambil tertau telah berkata. Ya, sungguh menarik sekali kalau kita bertempur di atas air. Entah bagaimana dengan kepandainya empat tai su yang tentunya sudah berlatih mahir sekali. Kera bertanding demikian. Pei hut Kun Hun merendahkan diri, kemudian ia bertanya. Ya sebelumnya bertanding aku ingin mendapat tahu halnya semalam di puncak. Pagoda gledek ada orang dengan batu menimpuk ke dalam jendela, tapi aku mencari-cari dalam sepuluh lingkaran tombak di pagoda itu ternyata at orangnya. Betul-betul aku tak mengerti. Oh ya, itu aku yang berbuat, memotong Li Chong Bun. Karena tiga tai su dalam percakapan sangat menghina suhu maka dengan biji caturku aku menghentikan pembicaraan kalian. Se Hanis berkata, Li Chong Bun keluarkan biji caturnya yang hitam. Ia kasih demonstrasi caranya menimpuk semalam. Kun Hun manggut-manggut dan kenali betul adalah biji caturnya Li Chong Bun adalah benda yang semalam menerjang masuk dari jendela. Oh ha. Li Si Chu pandai bermain catur, katanya tertawa kemudian berpaling kepada Cuihut Biao Hun berkata, J.T., kau pandai dengan ilmu tubuh bertindak keluar cari bunga teratai maka kau boleh coba-coba memilih lawanmu untuk bertempur. Biao Hun terus berdiri dan memberi hormat kepada pihak lawan. Ia berkata, Sebetulnya kolan ayatati ini, dalamnya 10 tombak. Kami empat saudara setiap hari ada berlatih terutama membuat 81 kuntum bunga teratai merah dari besi digunakan sebagai alat berlatih. Pada saat ini alat itu terendam air kira-kira 3 dim, tapi kalau menggunakan iwekang, bunga itu dapat ditarik dengan sendirinya timbul di permukaan air. Berbarisnya bunga-bunga itu amat rapih. Tiap-tiap bunga atas bawah depan belakang kiri dan kanan jaraknya tepat 3 kaki. Aku sekarang ingin bertending dengan Ceng Leng Totiang untuk beradu kecepatan. Kita bersama-sama lompat ke permukaan air, kemudian dengan menggunakan tenaga dalam dipusatkan pada telapak kaki, saban setindak harus dapat menaikkan sekuntum bunga. Siapa yang dapat menarik bunga itu sebanyak 41 kuntum itulah yang menang. Bagaimana dengan pendapat Totiang? Ceng Leng Chinjin tertawa pada Bu Juto Ato dan Biao Ho Atsin Mi. Hei, kamu berdua, tolong ajari aku. Biao Hun ta isu betul-betul cerdik dan bisa memilih aku, betul-betul aku khawatir nanti membuat gagal di pihak kita. Biao Hun mendengar perkataannya Ceng Leng Chinjin lalu tertawa bergelak-gelak sambil hirup kering eratnya. Ia berkata, Ceng Leng Totiang kau jangan merendahkan diri katanya ilmu meringankan tubuhmu sangat termasyur di Tionggoan sehingga kami di Sihek juga mendapat dengar kemasyuran itu. Nah silakan datang ke tepi kolam untuk melihat itu 81 kuntum bunga teratai merah dari besi. Kau terus dapat membuat rencana bagaimana harus berbuat. Untuk pertandingan yang barusan aku sebutkan, Ceng Leng Chinjin menghampiri tepi kolam di mana ia melihat 81 kuntum bunga teratai itu ada berbayang di bawah air barisan sangat rapi yaitu 9 baris x 9 kuncup bunga. Ia memperhatikan lebih jelas, di situ tidak ada sesuatu apa-apa yang aneh, maka ia lantas berkata, Ya, harap ta isu tolong menunjukkan jalannya. Biao Hun tertawa, sambil mengibaskan lengan jubah kuningnya badannya melesat ke udara dan menolak di atas bunga teratai tadi, sambil memalingkan kepalanya ia berkata pada peihut Kun Hun. Toa Su Heng, harap beri tanda dengan tiga kali bunyi lonceng. Agar aku dan Ceng Leng Totiang dapat bersama-sama memulai pertandingan ini. Ceng Leng Chinjin menghadapi pertandingan itu diam-diam dalam hatinya berpikir ada sulit untuk ia rebut kemenangan. Ia belum biasa menarik keluar bunga-bunga teratai dari besi itu hingga di atas permukaan air. Sebaliknya tidak demikian dengan lawannya yang tentu sangat mahir dalam hal demikian. Tapi sudah terlanjur, apa boleh buat, ia harus menunjukkan kepandainya. Tai Su sekali menginjah di tengah bunga teratai sudah menang tiga kaki jauhnya. Aku sudah kalah angin. Tapi aku terpaksa mengikuti jejakmu. Nah sekarang boleh membunyikan tanda mulai pertandingan. Biao Hun tersenyum, terus melambaikan tangannya memberi tanda supaya dibunyikan lonceng. Kun Hun sudah sedia lonceng di atas meja. Maka begitu mendapat isyarat dari saudaranya segera ia membunyikannya. Berdua terus berlomba-lombat-lombatan sambil mengeluarkan bunga-bunga teratai dari besi ke atas permukaan air. Berdua mulai dari sebelah dalam terus ke barisan luar. Setelah ada tiga puluh kuntung yang muncul di atas permukaan air, Bu Juto atau berbisik ada Biao Hoat Sini menyatakan kekhawatirannya kena ditipu, Tapi Li Chong Bun dengan tertawa menyela, Jiwi Supek, jangan khawatir, biarpun suhu tertipu dia tidak bisa kalah. Buktikanlah nanti. Pada saat mereka tidak percaya, Tiba-tiba semua kuntung bunga sudah pada muncul di permukaan kolam. Peihut Kun Hun melihat kejadian aneh itu, Lantas tahu tentu ada orang yang mengacau di kamar rahasia tempat mengemudikan alat bunga itu. Terus ia memberi isyarat pasang Hun, Siapa bersama-sama dengan Li Bu dan Li Kong lantas pergi untuk melakukan pemeriksaan. Pertandingan di atas bunga teratai ini tidak dilangsungkan lagi, Menunggu kabar dari hasilnya pemeriksaan. Tapi Cuihut Biao Hun sudah menjadi sangat gusar. Setelah berada di dekat Kun Hun ia tertawa dingin. Toa Su Heng, itu 81 kuntung bunga dengan sendirinya sudah muncul di atas permukaan air, Kita sangat malu terhadap Ceng Leng Totiang. Toa Su Heng, apakah sudah memerintahkan orang untuk memeriksa hal itu? Apa ada setan yang main-main? Ceng Leng Chin Jin terus duduk di tempatnya. Ia berbisik kepada Bu Ju dan Biao Hoat. Wah kalau semua bunga itu tidak dengan tiba-tiba muncul, Aku pasti kalah dalam pertandingan tadi. Empat hut naga emas benar-benar mahir dan pandai, Kita tidak boleh memandang rendah. Bu Ju dan Biao Hoat tertawa girang. Tiba-tiba muncul Ang Hun bersama seorang Hwes Hio Yang menjaga alat pengendali bunga-bunga teratau besi, Ia melaporkan. Toa Su Heng, dalam kamar rahasia tidak ditemukan seorang pun. Hanya satu murid ini-ini yang bertugas di kamar itu telah mabuk arah ketiduan Hingga tidak ada yang mengontrol dan pengemudian menjadi kacau balau. Kun Hun marah matanya melotot pada Hwes Hio yang diajak Ang Hun tadi Tapi ia tidak berani unjuk kemarahannya di hadapan banyak tetamu. Kemudian ia berbisik pada Chio Hut Pek Hun, Samte kau boleh bertanding dengan Bu Ju dari Heng San Dengan menggunakan ilmu harimau memasuki Leong dalam 27 jurus kau pasti menang. Pek Hun tertawa, lalu menghadapi Bu Ju Toa Toa berkata, Aha, Bu Ju Tai Su, telapakan tangannya yang bertenaga sakti. Semua kalangan rimba persilatan sudah tidak asing lagi. Aku minta pelajaran ilmu itu di atas depapan puluh satu kuntum bunga teratai merah itu untuk beberapa jurus saja. Bu Ju Toa Toa bergelak-gelak ketawa ketika ia hendak berdiri dari duduknya ada Boyang Kang yang mencegah. Supek biarkan aku yang maju melayaninya. Bu Ju Toa Toa melirik Cheng Leng Chin Jin siapa anggukan kepalanya tanda setuju dengan penggantian itu Cheng Leng Chin Jin mengerti. Boyang Kang ingin membalas atas bokengannya Pek Hun tempoh hari sehingga jiwanya hampir melayang karena mendapat luka dalam yang sangat berat. Boyang Kang lompat ke hadapan Pek Hun, ia memberi hormat dan berkata, Pek Hun Tai Su aku datang ingin minta pelajaran pula dari kau untuk beberapa jurus saja. Pek Hun melihat Boyang Kang yang akan menghadapi, Ia meskipun kurang senang diam-diam dalam hatinya girang pikirnya Boyang Kang ada lebih empuk dibanding dengan Bu Ju Toa Toa yang sudah banyak pengalamannya. Maka ia anggukan kepala ketika Boyang Kang bicara di hadapannya. Aha rupanya hendak merebut kekalahanmu tempoh hari. Baik, mari kita bertempur di atas 81 kuntum bunga teratai. Karena aku sangat mahir bertempur di atas bunga teratai maka aku akan menggunakan satu telapakan tangan kanan saja untuk melayani kau. Setelah berkata ia anjot tubuhnya melesat ke udara kemudian hinggap di atas bunga teratai. Dari sikapnya yang congkak, kelihatannya ia tidak memandang sebelah metuk kepada Boyang Kang yang dulu menjadi pecundangnya. Boyang Kang melihat Pek Hun sudah berada di atas bunga teratai, ia juga anjot tubuhnya meluncur. Setelah berada di atas bunga teratai ia telah memeriksa, ternyata tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Pek Hun melihat Boyang Kang masih belum bergerak lalu menegur. Hei, kita berada di barisan bunga teratai seperti biasa saja tidak ada apa-apanya yang istimewa. Waktu kita bertempur tempoh hari, kita belum mengeluarkan ilmu istimewa kita masing-masing. Nah sekarang aku dengan telapak tangan kanan satu saja akan melayani kau. Hayo mengapa kau masih belum mulai menyerang? Boyang Kang tidak menjawab, hanya ia lantas angkat tangannya menyerang. Betul saja Pek Hun hanya menggunakan satu telapak tangan kanannya yang dipakai menangkisi ala satu jurus dari Harimau menaklukan Hang dalam 27 jurus. Serangan mana telah mengeluarkan tenaga yang dasyat hingga Boyang Kang tidak berani menyambuti, ia hanya berkelit mengkindarkan pukulan maut itu. Berbareng Boyang Kang berkata, Wah Tisu mempunyai ilmu kobasan tangan baja bertenaga gaib benar-benar lihai. Nah, sekarang kau sambut serangan lengan gaya bunga mekar menghormat Seng Buddha, kata Pek Hun Seraya memutar tubuhnya sepasang telapakan tangannya yang dasyat ditaruh di dadanya. Saat serangan hebat kembali dilancarkan oleh Boyang Kang tetapi dengan gayanya yang terus berkelit mungkin dari serangan lawan, tidak menyambut dengan kekerasan. Haha, kau tahu gaya kuliai, cobalah sambuti. Kenapa tidak mau menangkis apa takut sambil berkata ia kembali mengibaskan lengan bajunya menyerang. Lagi-lagi Boyang Kang hanya berkelit, hingga membuat Li Chong Bun yang menonton merasa heran, kenapa susoknya bertempur dengan kera yang demikian. Bu Juto Ato juga heran, maka ia menanya pada Cheng Leng Chin Jin, Cheng Leng Toheng, aku lihat Boyang Kang sekarang amat sabar, dia tidak mau menyerang. Apakah kau sudah ajarkan padanya ilmu Cian Goan Kang? Cian Goan Kang adalah sebuah ilmu serangan tenaga urat. Ya, jawab Cheng Leng Chin Jin. Mereka berdua paman dan keponakan sudah dipengaruhi kebaikan pribadi sebunpa. Tiotip Jun Kepek Tiansandia ada cerita bahwa hatinya sangat cemas karena gara-gara pedang penakluk iblis menjadi bermusuhan dengan kawanan Hoeshyo dari Sihek. Aku merasa kasihan padanya maka aku tidak sayang untuk menurunkan ilmu Cian Goan Kang kepadanya. Dan jalan darah nadi yang penting Jen dan Tok sudah bersatu lima jalan pernapasannya sudah sempurna. Kalau dibandingkan dengan kita berdua, bedanya kita berdua sudah mahir sedangkan dia belajar belum lama. Boyang Kang terus-terusan tidak mau bertempur betul-betul. Ia mengandalkan kegesitan dan tenaga lunaknya untuk memberikan perlawanan. Satu waktu ia badannya berputar lalu saat melesat tinggi hingga lawannya menjadi sangat mendongkol karena tiap serangannya selalu mengenai tempat kosong. Satu kali Boyang Kang menyerang dengan gaya bayangan jatuh di kolam tidak membuahkan hasil. Sebaliknya lawannya menyerang dengan ilmu pukulan dewa menyeberang lautan. Pek Hun melompat melewati empat kuntum bunga mendekati Boyang Kang dan menyerang punggungnya. Saat itu Boyang Kang baru menotol bunga tiba-tiba terputar seperti gasing. Ia balas menyerang dengan menggunakan tenaga urat. Pek Hun menangkis kira-kira setengah dim lagi kedua tangan menterok. Boyang Kang menarik pula serangannya. Pek Hun merangsek dan mendorong saat mana Boyang Kang telah keluarkan ilmunya Ciong Goan Kang maka seketika itu keduanya berhadapan mengadu Iwok Kang, tenaga dalam. Pertarungan menggunakan tenaga dalam sangat hebat hingga Gansu Nyo yang menyaksikan kelihatan sangat khawatir kekasihnya akan jatuh di bawah angin. Biao Hoat Sini yang selalu memperhatikan gerak-gerik muridnya lantas menghibur. Sunio, kau tak usah khawatir. Apakah kau tak dengar barusan Ceng Leng Supekmu bilang Boyang Kang punya dua jalan darah Jen dan Tok sudah bersatu? Terang dia tak akan mengalami kerugian, kau lihat saja nanti buktinya. Saat itu memang Boyang Kang berada di atas angin, meskipun wajahnya kelihatan merah. Ia memberi tekanan berat pada Pek Hun, hingga ia meskipun tak mengeluarkan seantro tenaganya tidak dapat menyingkir dari tekanan berat lawannya. Hanya dengan sekali menggetarkan telapak tangannya saja Boyang Kang dapat membuat musuhnya mendapat luka di dalam. Tetapi ia tak mau membalas dendam. Ia hanya mendorong perlahan Pek Hun sambil berkata. E-K Hun Taisu, ilmu silat termahir itu hanya dalam tubuh yang kuat. Pertempuran hanya mencari kemenangan saja. Perlu apa kita harus berebut kemenangan kosong? Sebaiknya kita menghapuskan permusuhan yang berlarut-larut tidak ada ujung pangkalnya. Nah Taisu, kita bertanding sampai di sini saja. Setelah berkata, Boyang Kang enjot tubuhnya melesat ke udara dengan gaya seng bangau menerobosawan. Kemudian waktu meluncur turun ia merunah gayanya dengan belibis terbang sambil miringkan badan dan segera jago liao tong itu sudah berada di pinggir kolam lagi. Sungguh dua macam ilmu meringankan badan yang indah sekali. Penonton semua merasa kagum oleh gerakannya Boyang Kang yang gesit dan mantap. Terutama Gansu Nio tentu ia menyambut dengan kerlingan metu dan berseri-seri, cukup membuat Boyang Kang merasa sengen hatinya. Pekhun waktu itu memang sudah kehabisan tenaga, dan ia sudah merasa dirinya bakal jadi pecundang dan menerima pembalasan Boyang Kang. Siapa tahu Boyang Kang tidak mau membalas dendam dan menyerang, sebaliknya memberi muka padanya. Betul-betul orang si Boyang itu sangat baik hatinya. Ia tidak tahu harus bagaimana ia berbuat, waktu itu ia jadi bengong berdiri di atas bunga teratai sampai kemudian Pekhut Kun Hun meluncur dan hinggap di atas bunga teratai di dekatnya. Samte, pertandingan barusan sama kuatnya. Sekarang Samte boleh kembali ke tempatmu. Aku akan bertanding dengan Biao Hoat untuk menyelesaikan urusan di Pek Tian San itu. Pek Hun menurut, ketika ia kembali di pinggir kolam sambil berjalan ke tempatnya hatinya tak sudah-sudahnya memuji kebaikan Boyang Kang. Sementara itu Cuihut Biao Hun yang mengambil alih lonceng tanda pertandingan dari Kun Hun lalu mulai membunyikannya. Pada saat itu justru ada timbul kejadian yang ajaib. Air kolam yang tenang tiba-tiba bergelora. 81 kuntum bunga teratai dari besi bergerak semua, berputar perlahan dari kanan ke kiri. Tapi Kun Hun tak ambil pusing itu semua. Ia menantang Biao Hoat Sinni untuk bertanding. Biao Hoat Sinni melihat bunga teratai itu terus berputaran. Ia menduga tentu di dasar kolam ada alat untuk memutarnya. Ia ingat baru lonceng dibunyikan sampai 16 kali. Suara itu tanda untuk orang menggerakkan alat rahasiannya. Ia tak ingin kelepasan tangan beratnya, maka ia minta agar Buju dan Ceng Leng saja yang turun di pertandingan. Sementara itu bunga-bunga yang berputar semakin lama semakin cepat. Air munkrat berterbangan beberapa tombak, hingga mereka yang pada duduk di pinggir pada menjauhkan diri agar tak kena sambaran air munkrat. Puihut Biao Hoat Merasa Heran. Inilah untuk kedua kalinya ada kejadian yang mengherankan. Karena itu cepat ia meninggalkan tempatnya menuju ke tempat rahasia tempat alat menggerakkan bunga teratai besi itu. Waktu sampai, ia dapatkan lihui yang ditugaskan menjaga, mulutnya sudah berbawa rak. Dalam keadaan mabuk ia memutar alat-alat itu sampai habis hingga tentu saja terjadi hebat akibatnya. Lihui lalu didorong dari tempatnya. Ia sendiri lekas mengendalikan putaran-putaran alat itu kepada keadaan biasanya hingga keadaan dikola menjadi tenang kembali. Puihut Kunhun yang sudah berada di atas bunga teratai yang diajak berputaran demikian cepatnya tentu saja kepalanya keliangan. Pikirnya ia tidak bisa bertanding dalam keadaan demikian, maka cepat ia melompat lagi ke pinggir kolam. Napasnya sengal-sengal dan jubahnya sudah basah kuyuk dengan air. Sungguh hei nyilaukan dilihatnya. Ia tidak menemukan teritunggal dan anak muridnya di pinggir kolam, maka cepat ia bertindak masuk ke dalam kuil, di mana benar saja cengleng dan kawan-kawannya ada di dalam. Ia datang menghampiri sambil merangkap kedua tangannya memberi hormat dan berkata, Sahabat sekalian, aku menyesal murid-muridku amat bodoh sehingga ada orang mengacau tidak mendapat tahu. Aku tidak berani menuduh kalian yang berbuat, karena aku tahu kalian adalah orang-orang yang terhormat. Nah baiknya pertempuran ini ditunda dahulu. Aku akan mencari si pengacau. Kalau sampai tidak bisa ditemukan, sungguh memalukan kepada nama si Hektpei. Aku tidak akan lagi meneruskan pertandingan akan lantas menutup kuil naga emas dan memulangkan lagi pedang penakluk iblis kepada kalian. Sejak saat mana kami akan bikin habis segala dendaman kita soal Hoat Goan dan Tai Hoi itu di Pek Tiansan. Wajahnya ketua dari kuil naga emas itu merah padam saking marahnya. Sebelum Biao Hoat menjawab, Bu Ju telah mendahului. Tai Su, urusan sekecil ini buat apa Tai Su sampai demikian marahnya? Kami datang di sini juga bukan buat mendapat kemenangan. Hanya untuk berusaha supaya permusuhan di antara kita dapat dibikin hilang dan seterusnya kita dapat hidup damai. Paihut Kunhun sudah sangat marah hingga omongannya Bu Ju To atau seolah-olah tidak mendapat perhatiannya. Ia terus masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Terima kasih telah menonton!